Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Alia Blues dengan Musik Education Program. Jangan lupa untuk berikan subscribe kamu dan juga like kamu dan juga komen kamu di tayangan ini. Kali ini saya akan membahas mengenai buku paket seni budaya edisi 2017 bagi kelas 11 pada bab 8 di halaman 56. Kalian akan menemukan materi yaitu membuat tulisan tentang musik barat. Pastikan kalian sudah membaca bukunya atau sambil membaca bukunya. Perlu saya ingatkan bahwa kita hanya akan membahas poin penting di sini. Jadi kalian harus mencari referensi dengan membaca literatur dan juga browsing mengenai materi ini agar kalian bisa menguasainya secara detail. Mari kita mulai membahas materi pada bab 8. Ini adalah peta konsep pada bab 8 yaitu mengenai karya tulis tentang musik barat. Yang dimana tulisan ini mengenai pendidikan, sejarah, jurnalistik, kemudian ada kritik musik. Bentuk tulisan yang dibahas pada materi buku seni budaya bab 8 ini adalah tulisan dalam bentuk artikel yang biasanya terdapat pada media masa maupun media online. Mari kita buka halaman 57. Yang pertama adalah tema tulisan mengenai pendidikan. Seperti buku yang sedang kamu baca ini merupakan contoh tulisan tentang musik untuk tujuan pendidikan dan pembelajaran. Tulisan tentang musik dapat berupa tulisan tentang keseluruhan keilmuan seni musik atau bagian-bagian dari keseluruhan tersebut. Misalnya ada tulisan tentang teknik bermain gitar, teknik bermain piano, teknik bermain drum, dan teknik bermain instrumen yang lain. Sementara itu, sistematika tulisan tentang seni musik untuk tujuan pendidikan dan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang berikutnya ada pada halaman 58, yaitu mengenai tema tulisan sejarah musik. Kalian bisa membacanya pada halaman 58. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah musik diartikan sebagai pengetahuan yang mencakup urayan deskriptif tentang musik dalam masyarakat, riwayat seniman, riwayat pendidikan musik, sejarah notasi, kritik, perbandingan gaya, dan perkembangan musik. Namun tidak itu saja, tulisan sejarah seni musik juga memuat peristiwa bagaimana musik mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Berikut adalah sebuah contoh artikel sejarah musik dengan judul Mengenal Antonio Carlos Jobim, Arsitek Musik Bosanova dan Musik Brasil Modern. Saya sarankan kalian untuk membaca terlebih dahulu artikel ini agar bisa lebih jelas memahami penjelasan dari saya. Tema dari artikel tersebut adalah tokoh dibalik kejayaan Bosanova menurut para sejarawan, jurnalis musik hingga musisi baik dari Brazil maupun dunia internasional. Terdapat tiga tokoh yang dibahas pada artikel ini, yaitu bernama Joao Gilberto, Vinicius Demoraes, dan Antonio Carlos Jobim. Mengapa? Ada tiga tokoh yang dibahas, sementara judulnya adalah mengangkat nama Antonio Carlos Jobim. Dikarenakan Gilberto Demoraes merupakan dua tokoh yang juga ikut ambil di awal perkembangan musik Bosanova kala itu. Sementara itu, alasan utama mengapa Jobim diambil menjadi tokoh utamanya adalah karena Jobim adalah tokoh utama yang berhasil membawa musik Bosanova hingga level dunia internasional. Meskipun dalam artikel ini membahas tiga tokoh, namun latar belakang Jobim diungkapkan lebih lengkap dibanding dengan tokoh pendukung dalam tulisan ini. Kemudian pada akhir tulisan dibahas mengenai perjalanan karir musik Jobim. Selanjutnya kita akan membahas jurnalisme musik. Prinsip tulisan jurnalisme musik sama dengan tulisan jurnalisme pada umumnya. Tulisan haruslah aktual dan faktual, bukan fiktif, dan benar-benar terjadi. Tulisan juga harus objektif lho. Tulisan dibangun dengan gaya deduktif atau piramida terbalik. Berikut adalah bagan piramida terbalik dalam teknik penulisan jurnalisme. Yang paling atas adalah pembuka, kemudian tubuh tulisan yang isinya 5W plus 1H, semakin turun informasi pendukung, lalu di bawahnya ada tambahan, kemudian bagaimana kronologisnya, dan seterusnya. Semakin ke bawah, semakin kurang penting, jadi intinya poin yang paling penting ditaruh di atas. Sementara itu, yang dimaksud dengan 5W plus 1H adalah sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan obyek dan subyek yang ditulis, berupa what, who, when, where, why, dan how. Terdapat dua jenis tulisan jurnalisme musik, yaitu resensi dan review. Resensi adalah ulasan karya seni musik yang siap dilepas ke masyarakat, contohnya resensi buku. Berikut adalah sistematika penulisan jurnalisme musik kalian dapat menyimak pada halaman 60. Jenis tulisan jurnalisme yang kedua adalah review. Review adalah tulisan jurnalisme yang berisi. Ulasan tentang unsur-unsur musik, penciptanya, penyajinya, garapannya, dan penampilannya. Tentunya yang berkaitan dengan karya seni musik. Berikut adalah sebuah review konser yang berjudul Metamorfosa Andin, liar penuh cerita mengejutkan. Memang dalam membuat sebuah review, kita hendaknya memilih judul yang menarik agar membaca. Sangat tertarik dengan tulisan kita. Andin merupakan seorang musisi jazz dari Indonesia. Seperti yang kita ketahui, jazz merupakan salah satu musik barat yang dijadikan influence para musisi di Indonesia. Sepertinya itulah mengapa review konser Andin ada di buku ini untuk dijadikan contoh jenis tulisan jurnalisme musik review. Coba kalian buka halaman 60 dan mulai membaca review konser ini, serta coba analisa apakah memang benar-benar ada teknik penulisan dengan piramida terbalik seperti yang saya jelaskan tadi. Ke halaman 61, kalian akan menemukan pembahasan tema tulisan yaitu kritik musik. Istilah kritik yang dalam bahasa Inggris kritik berasal dari kata kritikos, yang berarti able to discuss. Kata kritikos dapat dikaitkan dengan kata Yunani krenain, yang berarti memisahkan, mengamati, menimbang, dan membandingkan. Dalam kritik harus ada norma-norma tertentu yang berfungsi sebagai dasar penilaian atau pembahasan terhadap sesuatu yang kita hadapi. Kritik juga berfungsi sebagai penilaian atas nilai. Nilai-nilai yang diungkap melalui kritik itu pula yang berguna bagi masyarakat. Bagi seniman kritik tampil sebagai cambuk kreativitas. Maka dari itu, melalui pernyataan tersebut jelaslah bagi kita bahwa kritik memiliki dampak yang baik bagi perkembangan musik itu sendiri dan bagi masyarakat. Jadi ada hubungannya yang erat suatu kritik musik dengan orang-orang yang terlibat dalam dunia keindahan musik itu. Ditingjau dari jenis pemanfaatannya, kritik seni musik terdiri atas Satu, kritik jurnalistik, yang merupakan kritik yang disusun untuk kepentingan pemberitaan, biasanya bersifat informatif. Yang kedua, kritik pedagogik, bertujuan untuk pengajaran kesenian dalam lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, kritik ilmiah, biasanya dilakukan oleh kalangan akademisi dengan metodologi penelitian ilmiah, dengan dilakukan pengajian secara luas, mendalam, dan sistematis. Berikut adalah penyajian tulisan kritik musik yang diawali dengan 1. Pendahuluan 2. Deskripsi 3. Analisis 4. Interpretasi 5. Evaluasi 6. Simpulan 6. Atau rekomendasi Jika kalian ingin membuat sebuah tulisan musik, maka sebaiknya ada beberapa hal yang harus ditempuh, yaitu, misalnya, salah satunya adalah dengan cara mengumpulkan literatur berupa buku, dokumentasi, melihat langsung, 6. Atau bisa juga dengan mengumpulkan sumber-sumber dari internet. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai membuat tulisan tentang musik barat pada buku paket seni budaya kelas 11 bab 8. Sekali lagi, untuk mengingatkan jangan lupa berikan subscribe kamu, like, dan komen. Terima kasih dan selamat belajar!